Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman jumpa lagi ya dengan channel ide kreatif teman-teman jika kalian mempunyai botol yakul seperti ini a botol bekas ya atau kalian menemukan di jalan buruan ambil karena pada kesempatan video kali ini saya akan membuat sebuah ide kreatif ya yaitu memanfaatkan dari botol yakul seperti ini nanti akan menjadi alat yang sangat bermanfaat teman-teman Oke seperti apakah untuk ide kreatif kali ini simak videonya sampai selesai sebelum lanjut bantu tekan like dan subscribe terima kasih Oke teman-teman langsung saja kita buat ya untuk ide kreatifnya kita siapkan alat dan banyak untuk bahan pertama disini kita siapkan yaitu botol yakul seperti ini kita siapkan satu saja teman-teman kemudian untuk tutupnya ini ini kita buang ya nah ini tutupnya kita nggak manfaatkan jadi kita bersihkan tak buang selanjutnya kita siapkan sebuah solder teman-teman atau jika kalian tidak mempunyai solder kalian bisa memakai paku yang kalian panaskan untuk botolnya teman-teman alat disini langsung saja kita kasih lubang teman-teman kita kasih lubang menyeluruh seperti ini ya melingkar seperti ini Oke untuk bawahnya juga disini kita kasih lubang Oke dibawahnya lagi inipun kita kasih lubang Oke jika sudah seperti ini untuk diatasnya ini kita kasih lubang kecil saja Oke selanjutnya kita siapkan untuk bahan selanjutnya teman-teman kita siapkan satu lembar tisu seperti ini Oke untuk tisu nya disini kita dalam saja kita jeleber ya jika kurang kita tambahkan satu lagi nggak papa teman-teman seperti ini kita tambahkan jadi dua lapis ya Oke seperti ini kemudian selanjutnya kita siapkan yaitu pewangi pakaian untuk aromanya itu bebas ya kalian bisa memakai pewangi apa saja kalian sesuaikan dengan a kesukaan kalian masing-masing Oke ini kita buka temen-temen kita buka seperti ini lanjutnya kita curut-curutkan ya kita curutkan di disuruh Oke jika sudah langsung kita lipat ya Oke setelah kita lipat seperti ini ini kita gulung teman-teman Nah kita gulung seperti ini ya Oke jika sudah seperti ini kita siapkan untuk alat selanjutnya yaitu kita siapkan sebuah double tip seperti ini teman-teman Nah untuk double tipnya ini kita ambil sedikit saja kita potong sedikit saja seperti ini kemudian kita tempelkan dibawahnya seperti ini Oke kemudian untuk tisu yang sudah kita kasih kewangi ini kita masukkan teman-teman Oke selanjutnya kita siapkan sebuah kawat kawat kecil seperti ini Nah untuk kawatnya kita bentuk menyerupai sebuah cantolan seperti ini ya Nah seperti ini atau jika kalian tidak mempunyai kawat kalian bisa memakai penitih Nah itu bisa untuk kawatnya ini kita cantolkan seperti ini Oke dan alat yang kita buat ini ini sudah jadi ya teman-teman ini akan menjadi alat yang pastinya akan bikin rumah kita seperti di hotel teman-teman Oke nanti saya akan bagikan dua cara ya pemakaian dari alat ini teman-teman Oke langsung saja kita praktekkan teman-teman Oke teman-teman langsung saja kita praktekkan ya ini adalah cara pertama kita manfaatkan kandolernya kita buat ini teman-teman nah cara seperti ini kita siapkan sebuah kipas kemudian kita pasang di depan kipas seperti ini Oke setelah itu kita nyalakan Wow untuk aromanya ini sudah menyebar ke seluruh ruangan teman-teman sehingga untuk ruangan ini menjadi harum seperti hotel teman-teman Oke seperti itu ya untuk cara yang pertama kemudian kita ambil kita manfaatkan untuk double tape nya teman-teman nah ini adalah cara yang kedua ya untuk cara yang kedua seperti ini nah kita manfaatkan pendilan yang pendilan kipas yang ada di belakang ini nah caranya seperti ini kita buka untuk double tape nya kemudian ini kita pasang Hai Wow untuk aromanya ini sudah menyebar ya otomatis akan tersedot teman-teman seperti blower nah sehingga untuk pengharum ruangan ini ini akan menyebar ke seluruh ruangan teman-teman sehingga untuk ruangan ini menjadi harum seperti hotel ya teman-teman nah seperti itu ya untuk ide kreatif kali ini Oke semoga untuk ide kreatif kali ini ini bisa bermanfaat ya buat kita semua ke teman-teman ah mungkin cukup sekian ya trik sederhana yang bisa saya bagikan untuk kalian jika kalian suka dengan video dari di kreatif kalian bisa bantu saya dengan cara tertemolik yang ada di bawah juga tekan tombol subscribe nya agar kalian tidak ketinggalan di video di saat terbaru dan terupdate lainnya Terima kasih sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya terima kasih